Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Baik saudara kita awali informasi hari ini 4 orang kompletan pencuri kabel jaringan milik Telkom di Kabupaten Tegal berhasil di bekuk jajaran Satres Klimpores Tegal Kompletan ini nekat beraksi di siang hari Saat beraksi para pelaku berpakaian seragam bertuliskan Telkom untuk mengelabui warga agar tidak curiga Kompletan ini masing-masing berinisial DF, RN, AS, AP Seluruhnya merupakan warga satu kampung asal desa Randegan Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes Kasus pencurian tersebut terjadi pada tanggal 30 September 2021 di wilayah Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal Saat itu mereka melakukan aksi pemotongan kabel udara berdiameter 40 mm sepanjang 400 meter dengan alat gunting besi Menurut rencana para pelaku akan menjual hasil kejahatannya kepada seseorang di wilayah Kabupaten Brebes Namun belum sempat menjual hasil kejahatannya para pelaku telah diringkus polisi Selain hasil kejahatan, polisi menyita sarana kejahatan sebuah mobil pickup gunting besi, gergaji besi, linggis dan empat seragam pakaian bertuliskan Telkom Barang bukti nanti ada semua yaitu satu unit mobil Grand Max mobil pickup, kemudian gunting besi dan peralatan-peralatan untuk melakukan pemotongan kabel semua ada serta seragam Telkom warna merah seragam teknisi Telkom ini berwarna merah sehingga mereka menggunakan ini Kasus ini terungkap karena adanya laporan dari pihak PT Telkom Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun